Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam liburan dari Gili Terawangan Lombok Pagi ini tanggal 26 Desember 2022 Alhamdulillah hari ini cuaca di Gili Terawangan sedikit membaik setelah 3 hari berturut-turut ada angin, hujan Jadi hari ini lumayan cerah teman-teman Semoga nanti siang atau nanti surik kita bisa melihat matahari di Gili Terawangan Cuaca di pagi hari ini cukup baik teman-teman Hari ini kita bisa melihat gunung yang ada di Pulau Lombok walaupun tidak sepenuhnya Kita sudah bisa melihat Gili Menuh dengan jelas dari Gili Terawangan Karena 3 hari berturut-turut Gili Menuh itu tidak jelas dari Gili Terawangan teman-teman Karena hujan terus Ini dia teman-teman yang bekerja di Gili Terawangan Baru saja datang dari Lombok Karena banyak sekali orang-orang yang bekerja di Gili Terawangan itu Yang bolak-balik teman-teman Ini adalah contoh-contohnya mereka baru saja sampai dari Lombok Cukup banyak yang baru saja datang dari Lombok teman-teman Mereka ini rata-rata yang masuk sore Ataupun juga yang ship middle teman-teman Ini teman-teman bisa lihat banyak dari mereka yang menggunakan life jacket Walaupun mereka tetap bolak-balik tiap hari teman-teman Mereka takut juga akan ombak yang ada di lautan Karena sudah 3 hari ini Fast boot tidak ada yang dari Bali teman-teman Karena gelombang di selat Bali dan selat Lombok cukup besar Jadi sampai hari ini dari tanggal 24 fast boot itu tutup teman-teman Jadi tamu-tamu yang mau balik ke Bali Mereka harus menggunakan slow ferry Dari Lombok mereka ke pelabuhan bangsal terlebih dahulu Setelah itu menggunakan bus Menuju pelabuhan lembar Dan dari sana mereka naik ferry tujuan Padang Semoga hari ini cuaca tidak seburuk kemarin teman-teman Jadi kita berdoa supaya besok fast boot mulai jalan Karena kasihan tamu-tamunya harus menghabiskan Hampir 15 atau 16 jam dari Bali menuju Gili Trawangan teman-teman Dan di jalannya ini teman-teman masih ada sedikit genangan air Karena kemarin hujan deras Oh ya bagi teman-teman yang belum tahu Gili Trawangan itu adalah pulau kecil yang ada di Lombok Utara Akses menuju Gili Trawangan itu ada dua teman-teman Teman-teman bisa langsung dari Bali atau dari Lombok Untuk dari Bali menggunakan fast boot Tapi kalau fast bootnya tutup Temu-tamu yang datang dari Bali harus menggunakan slow ferry Atau mereka harus terbang ke Lombok dulu setelah itu menggunakan mobil menuju pelabuhan bangsal Dan dari pelabuhan bangsal Sekitar 30 menit menggunakan slow ferry Teman-teman Ini dia pagi hari di Gili Trawangan Ini masih banyak Para Pekerja yang baru saja datang dari Lombok teman-teman Hari ini sekitar jam 8 pagi Jadi masih sepi untuk turis-turis asing Atau turis-turis lokal teman-teman Karena mereka masih pada tidur Jadi hanya ada beberapa wisatawan atau turis yang Sudah berada di sekitaran jalan utama Gili Trawangan ini Masih sedikit mentung teman-teman Tapi Sudah tidak hujan lagi Semoga nanti sore atau nanti siang Kita sudah bisa melihat matahari di Gili Trawangan Dan disini ada Dua bule cantik yang sudah bangun pagi teman-teman Dan ini juga banyak sekali Sepeda-sepeda yang masih parkir Ini Dua kemungkinan Sepeda yang Disewakan Atau sepeda-sepeda yang sudah disewa Sama tamu-tamu yang nginap di hotel teman-teman Karena tamu-tamu yang nginap di hotel Di sepanjang jalan utama Gili Trawangan ini Mereka parkir di depan langsung Disini alhamdulillah hari ini cukup cerah teman-teman Walaupun kita belum bisa melihat sinar matahari Tapi setidaknya Jauh lebih bagus dari cuaca kemarin dan saat yang hari sebelumnya teman-teman Ini tempat membeli hadiah-hadiah oleh-oleh juga sudah mulai buka teman-teman Dan Di depan sini adalah areal pasar malam dan setelahnya areal dermaga Gili Trawangan Ini dia ibu-ibu yang jualan sarapan teman-teman Jadi di Gili Trawangan itu banyak sekali orang yang jualan menggunakan sepeda Maupun yang jalan kaki Dan ini dia Tamu-tamu atau wisatawan yang akan pergi ke Bali teman-teman Ini mereka berangkat pagi sekali dari sini Supaya sampai Balinya tidak terlalu malam teman-teman Jadi mereka harus ke Pelabuhan Bangsal terlebih dahulu Setelah itu langsung ke Pelabuhan Lembar Itu makan waktu sekitar 2 jam-2 jam setengah dari Bangsal menuju Pelabuhan Lembar Dan di sini sudah mulai Aktifitas sudah mulai di pagi hari ini teman-teman Ini ada bule yang berolahraga maupun Staff-staff yang sudah membersihkan Ini juga ada tamu-tamu yang sudah keluar untuk sarapan teman-teman Aktifitas di Gili Trawangan sudah mulai Karena untuk public booth itu jam 7 Ofisnya sudah buka Tapi biasanya booth pertama itu jalan sebelum jam 7 Karena kemarin juga booth pertama itu jalan sekitar jam 6.30 Karena untuk saat ini matahari terbit itu cukup pagi Dan ini dia area Pelabuhan Gili Trawangan Untuk pelabuhan publicnya teman-teman Sudah banyak orang yang menunggu di sana Saat ini matahari terbit lebih pagi Jadi jam 6 itu matahari Sebenarnya sudah tinggi Tapi karena kabut Kabut dan apa namanya Mendung Jadi kita tidak bisa melihat matahari Tapi sudah sangat cerah Dan disini teman-teman bisa lihat Masih ada genangan-genangan air Sisa dari kemarin Disini juga kita sudah melihat Beberapa wisatawan asing sudah keluar Dan ini juga wisatawan lokal Yang sudah mulai bersepeda Di jalan utama Gili Trawangan Ini teman-teman Ini dia Sudah mulai turis-turis Atau wisatawan asing Yang berjalan-jalan di jalan utama Gili Trawangan Untuk teman-teman yang membutuhkan informasi Seputar Gili Trawangan Teman-teman bisa menaruh pertanyaan teman-teman Di kolom komentar Dan untuk teman-teman yang belum subscribe Mohon bantuannya Untuk di subscribe terlebih dahulu teman-teman Karena subscribe teman-teman Sangatlah membantu Untuk perkembangan channel ini ke depannya Oke teman-teman Sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh